Tentang perjalanan Jadi satu ketika Nasrutin kerja di kebunnya Terus ada orang lewat Tanya arah Pak, kalau ke kota sana Arahnya kemana ya yang pas Terus Nasrutin nunjuk arah Orang ini terus tanya lagi Kira-kira Berapa lama waktunya saya sampai di sana Nasrutin diem aja Orang itu tanya lagi Eh Pak, berapa lama saya sampai di kota sana Dicueki sama Nasrutin Nasrutin malah kerja lagi Orang itu memangkel marah-marah Terus dia jalan Begitu dia jalan Berapa langkah Tiba-tiba Nasrutin teriak Tiga jam Orang itu sambil jengkel Nah kenapa tadi diem saja Jawabnya Nasrutin Lu saya kan harus lihat Kecepatanmu jalan Jadi Saya baru bisa jawab Kalau kamu jawab Mungkin bisa dua jam Kalau dengan kecepatanmu itu Ya tiga jam Jadi jangan kesusuh marah Belum selesai Jadi Ini sebenarnya Ajaran tentang jalan hidup Hidup itu akan Terarah Yang pertama Kalau arah yang kita tempuh benar Kemudian Ada penunjuk jalan Yang tepat Dan kita jalani Dengan sungguh-sungguh Dan serius Jadi Pastikan hidupmu Punya arah Jangan ada yang Hidupnya Asal Kemudian Cari penunjuk jalan Yang tepat Sesuai arah Yang kamu tuju Kemudian Tempuhlah Secara sungguh-sungguh Di situ Karena kesungguhanmu itu Menentukan Kapan kamu Sukses Atau tidak Kalau langkahmu cepat Kamu segera sukses Kalau langkahmu lambat Kamu lambat Suksesnya Atau kalau kamu mandek Meskipun kamu tahu arah Punya penunjuk jalan Tidak akan nyampe Jadi ini Anekdota selanjutnya Kalau ini Guru SD saya Dulu suka cerita ini Jadi satu ketika Nasrutin ini Duduk di bawah Pohon Keri Yang merah Yang kecil-kecil itu Biasanya di kue itu Terus dia Mengamati alam sekitar Dia merasa bahwa Alam ini sangat sempurna Tapi yang sayangnya Pohon keri ini loh Pohonnya kecil Pohonnya besar Tapi buahnya kecil Sementara labu itu Pohonnya kecil Buahnya besar Dan Tidak imbang Katanya Nasrutin Padahal Allah itu Kan maha sempurna Harusnya ya Sempurna dia Eh tiba-tiba Cerinya jatuh Menimpa Kepalanya Nasrutin Saat itu Dia sadar Wah iya ya Kalau tadi Pohon ceri ini Besarnya Sak labu-labu Bisa bonyok Kepalaku Itu kan Ceritanya lucu Tapi rahasianya Luar biasa Rahasia pertama Adalah Gagasan tentang Kesempurnaan 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 Yang ada Dalam ideal-idealmu Dalam jangkauan Pikiranmu Itu kesempurnaan Yang terbatas Terbatas oleh Luasnya Wawasanmu Sekarang Terbatas oleh Jangkauan Berpikirmu Sekarang Orang lain Juga punya Batasnya sendiri Allah yang Tidak terbatas Dalam kesempurnaan Maka Kamu punya Ideal Apapun Tentang Kesempurnaan Apapun Dalam hidupmu Sadarilah bahwa Sempurna Versimu Itu Sempurna Yang terbatas Sebagaimana Kesempurnaan Versinya Orang lain Jadi yang Yang pertama itu Makanya Ngertinya ya Kalau buah cherry itu Eman-eman Pohonnya besar Buahnya kok kecil-kecil Tapi begitu jatuh Baru sadar Ada rahasianya Ternyata Pikirannya tadi Tidak nyampe Sampai kesana Terbatas Sekarang baru tahu Makanya saya bilang Terus Gali pengetahuan Terus cari ilmu Biar pikiranmu Nyampe Itu rahasia Dari cerita ini Kalau ini Lucu Jadi Nasruddin itu Satu ketika Gagal panen Tidak punya uang Akhirnya ya sudah Terpaksa Ngelamar pekerjaan Nah Waktu ngelamar pekerjaan Ditanya Sama juragannya Yang Mau mempekerjakan Kamu bisa nulis Apa membaca Jawabannya Nasruddin Saya tidak bisa membaca Tapi saya bisa nulis Terus tuannya bilang Oke kalau gitu Coba kamu nulis 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 Nasruddin Oh anjang Tuhannya bingung Nulis apa Tuh ya Tidak jelas tulisannya Tidak bisa dibaca Tuhannya bilang Eh stop Kamu itu nulis apa Coba kamu baca Loh tadi kan Saya sudah bilang Saya bisa nulis Tapi tidak bisa baca Jadi Nulis Pakai gitu Cerakannya bingung Nulis apa Tidak bisa diwajok Dia sendiri Baca Kan saya sudah bilang Nulis bisa Baca Tidak bisa Itu ceritanya lucu Tapi sebenarnya Hikmahnya sangat filosofis Banyak loh Dalam hidup Orang yang Nulis bisa Tapi Membaca Tidak bisa Ya itu Orang-orang Yang hidupnya Asal Tidak punya refleksi Tidak pernah Memikirkan Tindakannya ini Pas apa Tidak Sesuai Apa Tidak Dia tidak bisa Membaca dirinya Sendiri Melakukan apa Sesuai Tapi dia tidak Mengukur Perbuatannya Tidak mengukur Tindakannya Itu kayak Tetapi Tidak bisa Baca Oke Terus Kalau yang ini Tidak saya ceritakan Rahasianya Kalian bisa menangkap Sendiri Jadi Jadi Satu ketika Ada Seorang Filosof Lagi Ahli Filsafat Moral Mungkin Lulusannya Ngaji Filsafat Ingin Ketemu Nasruddin Karena Katanya Nasruddin Orang Pinter Bijaksana Nah Terus Diundanglah Nasruddin Kita ketemu Yuk Saya traktir Kita makan Di restoran Ikan bakar Dibawalah Ke restoran Ikan bakar Terus Bakar Ikan Pesan Ikan Dua Cuma Sama yang Jual Besarnya Ikannya Tidak Imbang Yang satu Ikannya Bosar Yang satu Kocil Begitu Hidangannya Keluar Nasruddin Cepat-cepat Ngambil Yang besar Si Filosof Ini Ahli Filsafat Moral Ini Gala-gala Kepala Nasruddin Katanya Kamu Ini Orang Yang Bijaksana Harusnya Secara Sopan Santun Secara Moral Kita Mendahulukan Orang Lain Harusnya Kita Mengambil Yang Lebih Kecil Kalau Aku Dirimu Aku Ngambil Ikan Yang Lebih Kecil Dulu Oh Ya Sudah Terus Yang Kecil Dikasihkan Ke Dia Jadi Dia Kan Ingin Jadi Orang Yang Bermoral Ngambil Yang Lebih Kecil Ya Sudah Dikasih Yang Lebih Kecil Itu Cara Antara Moralitas Dalam Teori Dengan Moralitas Dalam Praktik Standar Moral Itu Biasanya Kita Pakai Untuk Orang Lain Tidak Untuk Kita Kalau Saya Ngomong Jangan Suka Maki Maki Orang Lain Pikiran Kita Selalu Untuk Orang Lain Tidak Untuk Kita Jangan Suka Mencelah Orang Yang Beda Pendirian Sama Kamu Pikiran Kita Selalu Ke Orang Lain Tidak Ke Kita Jadi Standar Moral Selalu Kita Pakai Ke Orang Lain Ya Kayak Sahabatnya Nasruddin Tadi Dia Pakainya Ke Nasruddin Begitu Dipakai Kan Ke Dirinya Sendiri Dia Malah Marah Jadi Itu Ukuran Moral Kalau Ini Juga Sering Diceritakan Satu Ketika Dia Ngobrol Sama Hakim Katanya Hakim Nasruddin Sebagai Orang Yang Bijaksana Kamu Milih Mana Kebijaksanaan Atau Kekayaan Nasruddin Jawab Ya Kekayaan Ah Katanya Kamu Orang Bijaksana Bikin Malu Saja Yang Dipikir Cuma Kekayaan Terus Nasruddin Tanya Lah Kalau Kamu Nyariknya Apa Loh Aku Hakim Aku Nyari Kebijaksanaan Terus Nasruddin Jawab Ya Memang Begitu Orang Itu Mencari Yang Belum Dimiliki Katanya Nasruddin Kalau Kebijaksanaan Aku punya Kekayaan Yang Belum Jadi Kalau Ditanya Mau Kebijaksanaan Atau Kekayaan Ya Kekayaan Sementara Engkau Sudah Punya Kekayaan Kebijaksanaan Yang Belum Jadi Jawabanku Mesti Nyari Kebijaksanaan Jadi Itu Tidak Perlu Dijelaskan Sindirannya Sudah Luar Biasa Jadi Orang Itu Nyari Yang Dia Belum Punya Meributkan Yang Dia Belum Punya Jadi Kadang-kadang Dunia Itu Kebalikannya Orang Yang Teriak Teriak Apalah Jangan Sebut Gelar Saya Jangan Sebut Haji Saya Jangan Sebut Doktor Saya Tiap Hari Ribut Itu Sebenarnya Dia Tiap Hari Mikir Tentang Gelar Kalau Sudah Engkak Sibut Dengan Gelar Kamu Sebut Engkak Kamu Sebut Urusan Bagiku Engkak Penting Bedanya Disitu Justru Orang Yang Engkak Meributkan Itu Mari Kita Panggil Saya Kan Sering Dipanggil Sekarang Kiai Haji Ustadz Doktor Ya Tak Jarki Wai Ben Seneng Seng Manggil Padahal Mungkin Kalau Di rumah Orang Pada Ketawa Kayak Ini Ustadz Wah Saiki Kiai Haji Rek Mesti Gitu Kalau Di rumah Saya Di Surabaya Diketawain Jadi Cuma Enggak Usah Diributin Ngapain Kalau Masih Diributkan Berarti Kita Masih Sibuk Dengan Itu Meskipun Sibuk Untuk Nolak Itu Sama Saja Pikiran Kita Masih Sibuk Di Itu Yang Enggak Penting Ya Posisikan Sebagai Enggak Penting Kita Kan Sering Begitu Yang Enggak Penting Enggak Penting Jadinya Kok Malah Jadi Perdebatan Utama Jadi Misalnya Salaman Cium Tangan Itu Kamu Boleh Cium Tangan Boleh Tidak Pendapat Tidak Begitu Tapi Begitu Ada Orang Tidak Cium Tangan Kamu Marah Atau Ada Orang Cium Tangan Kamu Protes Katanya Tidak Penting Sudah Nggak Sudah Dibahas Bahas Yang Penting Penting Saja Oke Itu Anekdotnya Kalau Ini Bagus Untuk Nyinder Pemerintah DPR Dan Lain Jadi Istana Kok sibuk Luar Biasa Nasrutin Mendekat Tapi Begitu Mendekat Dia Diusir Eh Jangan Deket Loh Ada Apa Katanya Nasrutin Ini Raja Sedang Nerima Tamu Tamu Agung Ini Dari Negara Luar Banyak Ini Ada Pembicaraan Penting Jadi Kamu Harus Pergi Katanya Nasrutin Kenapa Harus Menjauh Loh Ini Pembicaraan Ini Menyangkut Nasib Nya Rakyat Nah Kita Tentara Ini Untuk Menjaga Biar Tidak Ada Yang Masuk Dan Mengganggu Jadi Kamu Pergi Saja Mas Ya Saya Pergi Tapi Coba Kamu Pikir Gimana Kalau Yang Mengganggu Dan Menyusahkan Rakyat Itu Justru Yang Di Dalam Yang Kamu Jaga Siapa Terus Ini Menjaga Biar Penjahannya Tidak Masuk Tapi Kalau Penjahannya Sudah Di Dalam Gimana Yang Di Luar Menjaga Apa Itu Sindiran Pada Pemerintah Biasanya Jangan Jangan Biang Keroknya Biang Keladinya Di Sana Tidak Di Rakyat Yang Di Osir Misalnya Itu Sindirannya Nasruddin Terakhir Ini Mohon Maaf Ini Kita Ambil Dari Bukunya Idrissa Ini Tidak Nyindir Memang Cerita Paling Awal Di Bukunya Idrissa Yang The World Of Nasruddin Itu Begitu Makanya Saya Ambil Langsung Inggris A Better Bit Than Use Tentang Jenggot Jadi Ada seorang Imam Yang Cerama All All Through The Fudis We're A Bit Jadi Seorang Hamba Yang Sejati Itu Harusnya Punya Jenggot Show me Tick And Luce Terus Coba Lihatlah Para ulama Yang Jenggotnya Panjang Atau Carilah Orang Yang Berjenggot Panjang Dan Aku Tunjukkan Bahwa Yang Jenggotnya Panjang Ini Imannya Lebih Dalam Nasruddin Terus Angkat Tangan Syek Kambing Saya Jenggotnya Lebih 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 Panjang Apa Berarti Islamnya Lebih Sejati Itu Bukan Saya Nasruddin Dan Itu Saya Tidak Ngarang Itu Ngambilnya Dari Bukunya Idrisah Kamu Cari Sendiri Jadi Ini Kelakuan Keberagamaan Kita Selama Ini Sebenarnya Hubungannya Sama Standar Kita Mungkin Salah Ngambil Parameter Islam Yang Baik Islam Yang Benar Itu Harusnya Seperti Apa Itu Hari Ini Banyak Orang Yang Salah Parameter Ayo Belajar Lagi Harus Sinau Lagi Tentang Gimana Jadi Muslim Yang Baik Jadi Muslim Yang Benar Yang Jenggotnya Panjang Baik Tapi Tidak Bisa Jadi Ukuran Dia Lebih Baik Daripada Yang Tidak Punya Jenggot Dalam Hal Keberagamaan Dan Keislamannya Sering Saya Contohkan Kalau Ukurannya Hanya Jenggot Kalau Ukurannya Kumis Jadi Ukurannya Jangan Itu Jangan Yang Artifisial Cari Ukuran Yang Lebih Esensial Eksistensial Untuk Menunjukkan Ini Islam Yang Sejati Karena Hari Ini Banyak Orang Kehilangan Identitas Karena Salah Milih Standar Harusnya Ciri Islam Itu ABCD Tapi Terus Yang Diambil DEFG Sehingga Wajah Islam Berubah Itu Yang Membuat Islam Akhirnya Mahjubun Bilmuslimin Yang Menghalang Halangi Orang Melihat Wajah Islam Yang Sejati Itu Orang Islam Sendiri Kenapa Salah Milih Standar Jadi Jalan Keluarnya Apa Belajar Sinau Lagi Ngaji Lagi Yang Lebih Banyak Dibuka Luas Luas Pikirannya Jangan Milih Kalau Untuk Wawasan Diperluas Seluas Mungkin Biar Tidak Tertipu Ilmu Maling Dipelajari Biar Kamu Tidak Kemalingan Ilmu Copet Dipelajari Biar Kamu Tidak Kecopetan Kan Itu Jadi Perluas Wawasan Perluas Ilmu Dan Besok Kalau Sudah Saatnya Kamu Memanifestasikan Diri Mengimplementasikan Ilmumu Cari Jalan Yang Menenteramkan Seperti Yang Ditempo Oleh Nasruddin Antara Lain Yang Tidak Melahirkan Konflik Tapi Melahirkan Kegembiraan Kegembiraan Membuat Orang Semakin Bisa Menikmati Hidupnya Dan Semakin Gembira Rumusnya Itu Itu yang Membuat Nasruddin Abadi Hingga Hari ini Semua Negara Di Banyak Tempat Rebutan Nasruddin Terima Tidak 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 Tidak